Penonton yang pernah, sehingga pernah alani aku rondo, awasi ya Oke, selamat datang di channel KKANE TV Masih dengan saya, Widah Nistawan, di Mampir Podcast Untuk tamu saat ini, yang mampir ke tempat kita Yaitu adalah seorang penyanyi Penyanyi cilik Oh, penyanyi cilik Oh, masih muda, masih remaja ya Masih remaja, kemudian dia biasanya nyanyi di dandut Dan kadang juga di kedobrak juga Oke, siapa dia? Oke, kita sambut Mbak Agesti Marta Terima kasih Agesti sudah mampir di studio kita Yang sebenarnya ini masih mau main lagi ya, kayaknya ya Mau main lagi ke mana ini? Ke bulu Oh, ke bulu Padahal siang tadi main di unduran Kenduruan Unduran kan blora Oke, kenduruan Terus malam ini disempatkan mampir ke kita Untuk acara mampir podcast Agesti Namanya kan Agesti Marta Itu nama panggungnya atau asli sih? Nama asli ya Kalau nama asli itu Agesti Marta Juita Nama panggungnya Agesti Marta Agesti Marta Dibancai loh Mas Tapi keren sih nama Agesti Marta Tapi kenapa ya, orang-orang sale itu kalau ngasih nama anak-anaknya terutama yang baru-baru itu keren-keren Tetangga aku loh Kelosok desa, namanya apa aja? Queen Era Wih siya Diego Jubri Jubri enggak ada yang, Jubri tetangga desa lagi Tapi untuk yang agak kecil-kecil itu keren-keren Tapi kalau Agesti Marta itu artinya apa sih? Agesti Marta itu gabungan dari ayah sama ibu Agesti Ayah kan Agung Terus Tia itu Yati Jadi Agung-Yati jadi Agesti Masuk tapi keren sih Agesti Marta Nama-nama panggung Alhamdulillah berkayu Tapi mungkin orang-orang perempuan Kalau memang kepengen anaknya jadi penyanyi Ada mungkin bayangan gitu Anakku mungkin bakal jadi penyanyi kondangnya Namanya tak sesuaikan gitu Ya sebenarnya orang tua enggak pengen aku jadi penyanyi ya sebenarnya Oke Pengen jadi Jadi waktu itu kan pengen anaknya sukses lah Mas Iya, iya, iya Pengen jadi pegawai lah Tadi sekolahnya yang pintar Nyanyi itu cuma sekedar hobi Hobi Yang utama tetap sekolah, pendidikan Tapi kalau penyanyi Kalau memilih dari penyanyi dangdut Bahis itu kayak gimana Awal mula jadi dangdut Dulu kui kan Dulu aku ikut Ketoprak dulu Mas Pertama ketoprak Ketoprak, habis itu terus diajak dangdutan Awal-mula itu kelas 1 SMP Oke, kelas 1 SMP, mulai dangdut apa itu dulu? Pas waktu dangdut? Dangdutnya Mas Afif Ini seng-seng nenar naku Mas Afif Terima kasih banyak buat Mas Afif Terima kasih Mas Afif Ini apa? Ini apa? Ini Afif Stahk Terus Mas waktu itu main di mana? Ingat ga? Di Rembang kayaknya Ini Rembang? Rembang Kota? Acara apa? Acara Kitan? Kitan? Anaknya juga tidak bisa dikecil Penyanyi-penyanyi penyanyi Penyanyi-penyanyi Terus gede Takutnya yang Gitan melihat itu Malah sakit burunya Masuk TV Namanya Gitan dipotong luka Kan abis itu terus ibu dan Penyanyi-penyanyi kan imunnya tambah Imunnya tambah Rombong api-api Semblu Semblu hai Penyanyi kan kebanyakan sekarang semblu hai Gitan Gitan Tapi inget ga pas Bian pertama kali teru Mas Afif itu Mas apa namanya? Alfie? Mas Afif Dibayar berapa dulu inget? Dibayar berapa ya? Rupaku 200 atau berapa? Kan 2017 2017 SMP itu ya? SMP 3 Kelas 1 Kelas 1 malahan Gila Mas kayak Tasya Ros Malang ya Aku dulu malah sebenernya ga suka nyanyi aku mas Aku suka nari Jadi dari TK TK terus SD aku nari Lomba nari Malah sebelumnya lomba-lomba nari Pernah dapet juara juga lomba nari? Iya Wih keren Dek Dek Balai Kartini Balai Kartini Itu nari apa? Gambyong? Nari Tradisional apa? Apa namanya? Ande-Ande Lumut Ande-Ande Lumut Aku cakilan juga pernah lho Mas Udah dicakil ya? Udah dicakil ya? Udah dicakil ya Janoko Jadi aku ikut cowok-cowok Dari Prancang Dari Prancang Kalo diwayang Janoko itu kan Sosok lelaki yang lemah lembut dan gembule Pokoknya Wibawalah Aku sih Oke 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 Aku udah jadi cakile Benda tuh Aku udah jadi kuto Oke Oke Juara ya Masih lu? Juara Juara satu waktu itu Wih keren Beres-beres hati juga ya Sama Siaga Ramuka Itu aku terus Siaga tuh sampe kudus juga Wih Kuartir Rembang Eh kuartir Rembang Kuartir Sali Berarti tau Itu ya Udah kemana-mana berarti ya Mewakili itu Terus tiba-tiba mau jadi Hendang dud gitu kan Sampai sekarang ternyata Pengen dari dalam tuh Mergo ngerti duitnya Kau mau enak Duitnya enak tadi Terus kelelah Lumayan gitu Lumayan Masih SMA gitu Bayarannya 200 ribu per mantu SMP dong SMP Masih sekarang kan Sekarang lebih Lebih sama Berapa-berapa Iya Masih harus Oh rahasia Gak apa-apa Rahasia Sebenarnya Banjet itu Tergantung lokasi Oh Urusannya sama transport soalnya kan Iya Gak lokasi ini jauh ya 500-1 juta Oh iya belum lah Kan belum nasional Tergantung panggungnya juga kan Kayak panggung agak gede Biasanya kan Lebih kan Panggung Cili-cilian Cili-cilian kan Ya Mungkin ya Gak sampai 500 lah Cili-cilian Tapi kan dibayar tetap Iya iya dong Orang tiga wani krecek Jendang Biasanya gak tiga wani mas Biasanya mukus jiwa Penyanyi-penyanyi Oh nak lu Terus diadai tas Jepuk kembang mayangnya barangnya Caranya pengen cepet dan ngerabi Oh wani Iya Kalo ngantin kan wani katanya Gak akan ngantin ngambil Ngambil kembangnya Biar nular Ngantinnya Tapi belum kepikiran ya Oke Apa? Nikah Belum kepikiran nikah Ya belum dong Ya baru kelas berapa loh mas Kelas berapa? Kelas dua Kelas dua saya Kelas dua Tapi lantai panggung kan itu ya Kan dulu kan Dulu kan badanku gumu tau Kui aku diadani rondo deh mas Hei jangan dipakai ya Jangan ketawa Jangan ketawa Jangan ketawa Aku jujur Ya gak apa-apa Penonton yang pernah Si yang pernah nani aku rondo Awas sih ya Aku diadani rondo deh mas Tapi kenapa ya Dan dulu mesti gosipnya penyanyi dan Dulu itu mesti diadani rondo Waaah Ya itulah Kemarin Mbak Divarina juga gitu Katanya orang-orang itu Rondo anak siji Padahal masih single Lalu ini kok buka SMA Kok di gosipnya rondo Tapi sih gosipnya Gosip juga apa-apa soal kali Memang apa-apa Rekor 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 Dulu pas gemuk-gemuk Ya maksudnya kan Gemuk kan biasa identik sama tua Oh Biasane 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 Tapi sekarang yang gak lakukan udah langsing-asing Berhasil say Tapi gak walaupun langsing terlihatan getir Apa? Tawa aneh Iya kan Gede apa mas? Pawa aneh Pau aneh Tidak dewasa gitu loh maksudnya Nek, Nek, Nek Biasa sih 19 Eh 19 16 tahun tuh Pas 16 tahun tapi udah serasa tante-tante Biasa say Biasa say Tante-tante Berarti kocok-kocokmu ketemu ini saling tangan Sungkem Sungkem Tante-tante Bos lah Lalu sekolah gitu Apalagi udah bermain Aku gak pernah ngajak Gak pernah mas Tapi Dua tante-tante Satu tante-tante Satu tante-tante Apalagi temen-temen pasti manto terus Terus Biasanya ngajak Ngopi ngeku ya Nongkrong ngepi ya Dia yang ngajak aku yang bayari Wabeng ngeku mas Semua lo ngeku lah Tante-tante Waaah Pawaan bos Amin Iyalah Temen-temen Biangetan ya Gak apa-apa lah Sekali-kali ages yang dibayarin Malah melu-melu Kayaknya saya mergawe Kono saya menikmati Lau Menungku banyak mas temanku mas Masya Allah Gak Gak penyapur aja Sampai cengil Cepentu nih Giner Gak penyapur Gak penyapur Gak penyapur Gak penyapur Jalisin lo mau rade Tante lah Gak apa-apa Tapi kan ini Cepret namanya Tangan bahagia Tadi sama temen sendiri Temen ngerjake nih kan Koko-koncok Cuman Dia yang lebar di traktor Aku juga dong ga lo mas Yup Berarti yang dong ga lo cuma Yang di traktir Sampai ngerti deh, mbak Eni kan, terus ngujung-ngujung, eh nganggung koncaw kok ya Ya, kita berhati Parah berhati, disambat Setelah berahannya setengah Ya, tapi pernah gitu, koncawmu Guys, ada tanggapan ini Tapi ini ngomak kodeh, disambatan, yuk Biasanya kayak gitu gini, guys kamu nyanyi, biasanya berapa? Kan tak kasih tau segini Wadub-dub, saat ini kenapa piye? Langsung, wah, jelok lu, mas Oh, ga ada, ini ga setengah, mas Harap nolak piye ya? Iya, iya, iya Harap nolak kok koncaw, gitu ya Harap, iya, bangetan Ngejelokinnya, bangetan Jeloknya, jelokinan Tapi pinter sih, dene nembungnya, tapi Penembungnya awalnya takon-takon sehingga Enggak, roporen Tapi lah, aku ada job ya, tetep job ku, tak tolak Aku tetep koncaw Uwis, gitu Friendship, friendship Friendship forever Begitu Ya, wujudnya ngono, aku nembung sesok ga acara aku Sampai yang sunat aku Sampai sunat aku Sampai sunat aku gelem Gratis, wujud Sampai sunat aku sentai Itu, wujudnya tonggoku sunat, ada acara gitu Namlunggaro Ages aja Bayarannya separuh Belum disangoni kerecek, arah gemblok Aduh Modal konco Dari nah Konco kan, Ages ini Yang tau kan dia di ketoprak Selain Dangdut ya Selain Dangdut, itu di ketoprak Apa namanya? Samudro Budoyo Tudir ya Dan itu kan juga Moroto kan juga pemain disitu kan Pancatnya Samudro Budoyo Berarti anak buai Ages ya Bu bose Kalau boleh tau, ini ketoprak Tudir itu Katanya punya orang tua Maksud ya? Yang Samudro Budoyo itu loh, kan punya Punya nih? Punya nih orang tua Jadi aku ikut ketoprak aku, ya ketoprak aku diwe Gak boleh ikut lainnya Gak boleh ibu Udah ngapi-ngapi Emang itu disimpen ya? Kan Kedoprak kan kayak bisnisnya loh mas Maksudnya kan Maksudnya kan Maksudnya kan Gitu Gitu Corongnya jadi bintangnya Lek Dangdut sih terserah Mau kemana aja terserah Tapi lah ketoprak ya harus ketoprak aku dewe Iya 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 ketoprak dewe Tapi Kalo ketoprak itu dibagian Bisa nih Ages gitu Aku tak Bagian Ciwi-Ciwi dong Nama ini apa? Taman Sari Taman Sari Jadi temen-temen kalo Yang nonton ini Yang hobi ketoprak gitu Kalo pernah liat Samudera Budho Pasti tidak asing dengan Ages Di Marta Tapi biasa nih Dek Panggung sama gak itu Ikumas? Apa? Pangkling Oke Dek Panggung kok Ketok Rondo yang mau lahir Ketok Rondo Tapi kok Nek ini kok Cacili Gitu Ya emang kayak Seumurannya gitu Kalo biasa kayak gini Nek Lek di Panggung kan Dewasa banget Hmm Apa sih yang membuat Kayak gitu? Ya menurutmu Ketoknya panggung kok Jadi kok dewasa Ya mungkin dari Kostum Terus dari Make up Make up kan Lek di Panggung kan Lebih tajam Lebih menor lah Menor pokoknya Oke Kenapa gak di Kalo Taman Sari Ketoknya paca iseng Enom aja Kayak pacaan kekinian Ketoknya paca korea Taman Sari Tentunya paca korea Bajunya paca kekinian Ketoknya paca korea Ketoknya paca korea Oh engga dong Tergantung kok Seksi Maksud Kemas modern Kayak paca korea Kayak paca korea Kan jawa mas Kan jawa Iya jawa Jawa Maksudnya korea koreanan Kepangnya Masih nonton Terus dari orang tua-tua Canom nem Kan Canom nem Dia juga nggak langsung Orang Caman Dia mereka Lek di Bandu Pake kostum yang kekinian Tengah Ada tempatnya sendiri Tengah tempatnya sendiri Kenapa malah milih Taman Sari Boleh dari Pemain Aktor Dari ratunya Bahasa-bahasa ketoprak, roll lah ya Roll Belajar, baru belajar, baru latihan Tapi tergalang corona ini ya pak Corona itu merusakkan sekali Pirang tangga pas, jadi cancel? Waduh, gak terhitung mas Gak terhitung ya Allah Sabar ya, sabar Corona pasti pernah Paling terpuruk itu seniman mas Paling terpuruk seniman Menurut aku pengen anaknya Ikut camutra bodohnya Sore-sore semula Urung-sore melawannya semula Tekan om makan sore, wajh balik pak Dibubar ke polisi Tapi tak apa-apa Tapi bayarannya gede apa? Alhamdulillah, ayem Alhamdulillah Si ngacur bosnya asli nih mas Bila saya tak apa-apa Tapi gak apa-apa lah Buah kan sehake mas Kasian Gede Apa mana tukang panggungnya usung-usung Lagi dipasang, lagi dadis bongkarimane Sehake Iya sehake bener-bener Cuman kayaknya udah boleh ya Ini kayak nanti kan tanggapan di Shhh Tapi kalo panggung gede Tapi panggung gede kan gak berani Gak boleh, besok tuh batal panggung gede Masih belum boleh, masih PPKM Apalagi tipe berpanjang lagi Yus Kacau ini temen-temen Gimana lagi Kembali lagi nanti Kembali ke ini Tadi kan Kedoprak kemudian Ternyata kan yang punya ketoprak Dia melanjutkan orang tua sendiri Kepunyanya orang tua Kepunyanya orang tua Kepunyanya orang tua dibayar orangnya sih Gak Untuk ibu, tolong peka ya Tolong saya dibayar Aku kerja nanti Keselnya masih sudah dibayar Nambungnya gimana? Nambungnya gimana? Misalkan Ya kan udah ada jadwal Maksudnya dikandani diminta orang tua Atau kesadaran? Ya Terserah aku sih mas Pangkat karb murah Misalnya hobi Semuanya hobi Menambah jam terbang juga dong Walaupun gak dibayar Tapi kan menambah Pengalaman juga untuk Apa ini untuk jam terbang Di atas panggungnya Tapi dibayarlah yuk Mas dibayar ya mas Kok duitnya yuk ke ibu lagi Iya Kecuma Kecuma Oke 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 Tapi kalau di Dandut gitu Punya penyanyi sih jadi idul apa? Adalah Mbak Ratna Antika Oke Ratna Antika penyanyi Dandut gitu Memang punya harapan Oh besok pengen jadi penyanyi Gabung dan lebih gede gitu Ada kepikiran gak gitu gak? Ya pasti ada mas Pasti ada Cuman nih Cita-cita gak mau jadi penyanyi Oke malah gak mau jadi penyanyi sebenernya? Apa-apa? Sebenernya mau Ya pokoknya Jadi orang yang pegawai lah Pokoknya pegawai lah orang sukses lah Enggak pengen jadi penyanyi Cuman itu hobi kan penanya Menyalurkan hobi aja Tetep duit pekerjaan Tetap sendiri Ya Kayak gitu Penghasilan dapat Hobi tersalurkan Lalu mungkin sampai Nek Sama aku jadi pegawai ya Lah dia jawab nyanyi Ya tak Tak tau Tetep Tetep tak tau Oke 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 Enggak pengen Profesional Pokoknya aku hidup di jalur nyanyi Enggak Berarti ya Ya bukannya enggak Belum 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 Kamu nikmatian Tapi rasanya kehidupan penyanyi ku ya enak Uang enak Lumayan Lumayan Kepikiran ku Audisi Dari undang duit Kenapa? Gak pengen Gak pengen Beda ya aku ya Penyanyi kok gak pengen ikut audisi Iya Soalnya itu Kedoprak dewi sih Pinting Cuma dan culus kan Enggak Atau belajar karir, marisi ketoprak ewang tupol Tak ada yang didapat Tapi anak satu-satunya punya saudara Cowok? Cowok Adik atau kakak? Adik Yang main ketoprak juga? Enggak, masih kecil Kelas 2 SD Cita-cita itu jadi leak Aku jadi leak Anak-anak Orang pengen jadi leak Konyol Bisa cilir apa-apa? Sampai ngerti jadi barongan Sampai ini gambelan-gambelan ketopraknya apal Jadi teman-teman ini di rumah ya Dia itu kan ngoboy karena ngomongin naboy dia Sampai apal Memang dari kecil dia sudah tahu gitu Karena memang mau gak mau itu mempengaruhi Pekerjaan orang tua kan Mempengaruhi anak kan Karena dari kecil dia tahu nih Itu Darah seniman lah Pak Darah seniman Warga ku gak ada yang gak seniman Seniman semua Seniman semua Dan dangdut ya Tidak tipung ini Dan dangdut kadang kan ketemunya Kondisi yang Random Bukan random sih Kadang kacau gitu Ada mau mendem Kenapa punya pengalaman sih Gak mengenakan Berasa lama jadi penyanyi Dan dangdut Ya ada dong Apa ya? Pasti semua penyanyi pernah ngalamin Kayak gitu mas Apa itu? Nama jeninya orang meletre ya Mendem ya Ini kan gak sadar diri ya Jomboknya di jarak apa enggak ya Iya Nyawar Tapi Terus diambung Aku pernah mas Kayak gitu Karena aku pas nyanyi gila Pas di panggung Nampani saweran ini Dia nengguriku Sampai Jogat-jogat ini lah Aku terus diambungin ya mas Aku terus salah kemiku Aku terus melayu muncir Nangis aku Kaget soalnya Gitu-gitu Yoh Tukang joget nyawar itu Enggak boleh disentuh Oleh nyawang tapi rawat Yoh meletre yoh itu Ini yang jokep bangetan lah ya Gak baik buat kesehatan Marahin Selain itu Misalkan pas Dendangdut Itu kemana gitu Diparan di nombak montor Terus kudanan di jalan gitu Pernah Jadi pas main itu Pedanya luntur Hehehe Pernah Pernah kan Kalo pake sepeda motor ya Kalo pake sepeda motor tuh Yoh sebenernya aku panas Sudah dilaponi Oke Lek mobilan mungkin Yoh kendalanya mau satu Ban Oke 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 Paling pelosok nih Neneng Rembang Rembang paling pelosok Gimana yoh mas Perjalanannya paling wangil Neneng Rembang kan Kebanyakan jalan kan Gak ada yang parah banget Ayo Paling parah itu di Blura Oke Di Blura Di Blura Di Blura arah kunduran Arah kunduran Terus Jepon Oh 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 ya Jepon Biasanya kan Tunjungan lah Tunjungan lah Tunjungan lah Parah Jalan emang Soalnya kalo di Blura kan Masuk hutan-hutan dulu kan Koyoneng Serang di Blatung Daerah kunduran itu kan Gak ada Pokoknya Blura tuh Yang disedai Dalanin kemah mas Saat-saat Saking ngelaknya Mangkat-mangkat Alisnya ngadek Tengah kura Alisnya muda Alisnya murah Alisnya murah Pernah sih aku kan Jauh pagi Resepsian ya Dari rumah aku setengah 8 Mas Acara mulai kan jam 9 Terus Dalanin kan Banget elek ya Ban ku beluh Aku udah suruh Sampai jam 11 aku sampai lokasi Jam 12 aku udah selesai Gak terus? Sekarang kau nolah apa? Ya nyanyi ya Ya nyanyi cuma 2 kali ya Oh Tapi aku Pas bangku beli dosku Aku masih telepon Oh emang kondisi Emang kondisi Cini kondisi di sana kan Oh gini ya mas Tak boleh kayak penyanyi Blura Pian gitu Soalnya Soalnya nyanyi yang ngambil Itu calo barang ya Misal ya Iya Iya Kita kan bertanggung jawab Oke Bertanggung jawab Lanjut lanjut Telepon Ini tak boleh ngepenyanyi Blura Tapi mas Aliki bahanku Bledos kan gitu Terus kayak gini Ya tapi saat tekamanya Gak usah gak popok Gak usah Gak tekaku Aku barang dipotong Aku yang gak mau dong Ya kan itu gak Karena aku udah konfirmasi Konfirmasi Dan juga kondisi ini kan memang Bisa dibilang kan Bukan dari kesengajaannya Penyanyi ini juga Menuh dulu Menuh dulu Gak popok Santai dulu Tuh Uh Uh Ehnya suka Bukannya penyanyi Wow Aduh-aduh Hheh Tapi kalo di ketopra gitu kan Pernah gak misalkan pas main gitu Disawain kalo hasil bumi gitu Mora-mora kalo ke dangsa atundun Like Iya Eh iya Pernah mas Tau Adalah gua guan-guan Iya iya Bener-bener Iki apa tukang es? Es teh Sici Jalunya capek gunung mesti Kayaknya es teh Sici Baru kun jalan Stroberi Terus tiap minta laku dia ngasih minuman? Ya, minuman Sici aku mau, es teh Sici Siapa tau pengen lakunya ngambah minuman? Engga sih Beledinya Engga benar, mau Sici dibagiwa ngaki Kayaknya mau Sici Itu kesel kan ya, tamasari itu kan Hebo Sebenernya ketoprak ini itu mas Mengawetkan kita, awet diri Awet namun ketoprak ini Soalnya seneng terus Seneng terus Kan kumpul temennya banyak Terus gak pernah sedahlah Disini mongguyon Jadi PPKM ini Apalagi ini tamasari kan gak heboh kan? Gak heboh Goyang itu Sisi Sisi Sampai bawah Sampai bawah itu pasti Sampai bawah Tapi pernah gak pas goyang itu Panggungnya ambrol Oh ya gak, gak pernah gak Atau pas bajunya ternyata Saking ngeboy bajunya sobek Tau Terus lagi Kan ini ketoprak ya Akis kan masih muda 16 tahun Biasanya kalo canom no Kan seneng gani sih Ngepok-ngepok Goyang Kenapa sih Memilih ketoprak Gak takut dibilang Kuno gitu Bisa Kok bisa Kuno? Kan mas Terikan budaya Jawa Kita kan orang Jawa Terimakasih 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 Jadi memang seneng ya Seneng di ketoprak Aku gak begitu Gak begitu seneng sama pop Soalnya Apakah gak seneng Aku lebih suka Jawa-jawa Campur sari Toprak Apa ini lagu yang paling senengnya? Ya banyak Satru 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 Kalau mendung tanpa udara Sidorondos Mancing-mancing Tak jadi dudul ya Agesti Marta Si Dorondos Kalau rondo kempleng ya Boleh lah Rondo-rondo barwi Janda barwi Kecil-kecil dibilang janda Gak apa-apa lah Pokoknya seneng ini Kencini masih gak Gak oleh baperan Oke Gak oleh baperan ya Gak oleh baperan Apalagi Menda lulut gitu Kadang kan orang Menstigmanya negatif Menilainya Iya mas Kebanyakan penyanyi sih Dipandang buruk Gitu-gitu Tapi pernah gak sih DM apa Takon aneh-aneh gitu 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 banyak tau Apa contohnya Kayak Open BO gak Udah Daru kemaren Eh Orek jadi Luar ku pernah luar ku Berarti luar ku pernah 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 Luar ku nanya Luar ku ANC Ibu Luar ku Luar ku disponi Luar ku Luar ku Luar ku Untuk BO ga ada Open order Ga maksudnya open untuk jobnya Nenek ngejob ya tak tangkepi Apa ya Nenek? Sekali ditanya Open BO Tak pisuh isik mas Aku mal aku neoran tak pisuh Aku ga marm aku mas Keras 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 Baru kemarin lho Baru kemarin ya Oke Oke Nek Marta harapan ke depan untuk di dangdut itu apa? Aku Di dangdut atau di ketoprak gitu Di profesi nih Marta Ya nek ketoprak ini pasti ya Soalnya kan punya orang tua Nek dangdut Aku lah ada job nyanyi gitu mas Kok ketoprak aku main Ya aku harus ketoprak Jadi dangdut kita selek Soalnya dicorat kok kakak ya Oh aku kayak marisan kakak ya Kek curhat Nenek apaan ya? Nenek apaan ya? Di dunia yang Marta sekarang di dangdut gitu? Ya ya kayak seikilah Ya terus kayak Pokoknya manut dailaniwain lah Nek ada job ya main Nek nggak ya udah Cuman yang paling penting pendidikan sih Pendidikan Oke 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 Mau lanjut ke kuliah? Insya Allah Oke Semoga cita-cita ini Marta Dan semoga harapan ini Dan karirnya di dunia dangdut dan keoprak Semakin bersinar lagi setelah acara ini Amin Oke karena sekarang Marta sudah mau lanjut lagi ya ini lor Pengennya kayaknya seru ini tadi pengen Sampai sejam Tapi karena ini mau lanjut lagi Untuk tampil dangdut Orang tak ada nih Mudah kesusunan Kesikat saja gimana? Kesikat saja gimana? Kesikat saja gimana? Gimana tau ngejaguyun neng? Lanjutnya ngejaguyun neng? Lanjutnya sampai sajernes ya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Dan sampai ketemu lagi Oke terima kasih Agestis Sudah jam 7 Sampai jumpa